Sialom Bapak Ibu Saudara Terkasih, puji Tuhan besok gereja kita akan berusia 29 tahun dan biarlah Tuhan terus menuntun gereja ini dan jemaat Tuhan diberkati. Bersama saya Sindia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Grand Design yang telah selesai sedang dalam progres pengurusan IMB. Sepanjang tahun 2022, yakni tahun memberitakan perkenanan Tuhan, Departemen Pembangunan merancang dan mengajak kita semua untuk turut ambil bagian dalam pembangunan rumah doa dan chapel ini. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang hendak turut berpartisipasi di dalamnya dapat ikut serta di gereja cabang masing-masing dengan mengisi form janji iman yang tersedia di kaunter yang ada. Ada pun program kali ini adalah hanya 150 ribu per paket per minggu. Bapak Ibu Saudara Saudari boleh mengambil bagian 1 paket, 10 paket, ataupun 100 paket per minggu. Asalkan kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan murah hati. Persembahan janji iman ini dapat diberikan secara transfer dengan menambahkan angka kode unik cabang Bapak Ibu masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi Departemen Pembangunan kali ini. Masmur 37 ayat 4 Pemasmur berkata, Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Yayasan BUMN bekerja sama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Masih mengadakan pojok vaksin booster Sinopam setiap hari minggu. Pukul 9 sampai dengan 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dengan persyaratan sebagai berikut. Puji Tuhan telah dibuka ibadah raya GBI New Yang Lim pukul 10 WIB di Gedung Yang Lim Plaza Lantai 5, Jalan Emas No. 1 Medan. Ibadah ini terbuka untuk umum dengan berbahasa Indonesia juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Selain itu juga diselenggarakan pojok vaksin di GBI New Yang Lim pada tanggal 17, 24, dan 31 Juli 2022. Pukul 13 sampai dengan 16 WIB di halaman parkir belakang Gedung Yang Lim Plaza. Kami menginformasikan GBI Tabernacle of David atau TOD menambah dan merubah jadwal ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Sesi pertama pukul 8.30 WIB berbahasa Indonesia. Sesi kedua pukul 10 WIB berbahasa Indonesia. Sesi ketiga pukul 12 WIB berbahasa Hokkien atau Mandarin. Sesi keempat pukul 15 WIB berbahasa Indonesia. Dan sesi kelima pukul 16.30 WIB berbahasa Indonesia. Mari hadiri malam doa pujian dan penyembahan secara tatap muka pada hari Rabu 27 Juli 2022 pukul 19.30 WIB di GBI Rumah Persembahan. Kita berdoa bersama-sama dan memuji menyembah Tuhan. Ibadah ini terbuka untuk umum dan silakan hadir langsung ke gereja. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889 dan 0811-6171-122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Demikian warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Mari katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, selamat ulang tahun untuk gereja kita. Kiranya Tuhan terus menuntun gereja ini dan jemaat Tuhan semakin diberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang Minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.